Intro Dari video amatir yang beredar, pelaku pembunuhan ibu kandung, Wildan yang berusia 24 tahun, warga Hurabah II kecamatan Siabu, Mandailing Natal sempat menjadi bulan-bulanan warga yang kesal dengan perbuatannya. Puluhan warga berusaha menghakimi pelaku yang baru saja diciduk setelah menganiaya ibu kandungnya menggunakan senjata tajam hingga merenggut nyawa korban. Kejadian itu berlangsung pada Senin pagi di rumah korban rohani yang berusia 66 tahun di desa Hurabah II kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Kapolres Mandailing Natal, AKBP Ari Sopan di Palo menjelaskan bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pelaku meminta uang kepada korban. Pelaku kemudian mengamuk karena tidak diberikan uang yang dimintanya. Kesal karena tidak diberikan uang, pelaku mengambil parang dan langsung menebas leher ibu kandungnya dari belakang hingga korban tersungkur dan tewas di tempat. Usai menganiaya ibu kandungnya, pelaku melarikan diri ke arah persawahan dan bersembunyi di sekitar ladang warga. Polisi dibantu warga setempat bergerak cepat mengejar pelaku. Beberapa jam kemudian, pelaku berhasil ditangkap di sekitaran persawahan desa Hurabah II kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Berkat kesinggapan petugas, pelaku akhirnya bisa diamankan dari amuk masa dan dievakuasi ke Mapol Resmondailing Natal. Motif pelaku melakukan penganiayaan ini diduga akibat ketergantungan terhadap narkoba. Emosi pelaku tidak terkendali saat korban tidak menuruti permintaannya. Namun, untuk memastikan motif pelaku, polisi masih melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku serta pemeriksa ketergantungannya terhadap narkoba. Kasus pembunuhan yang disiabu yaitu penganiayaan. Diawali penganiayaan yang menakibatkan meninjala nyawa orang. Korban ibu Rohani, usia 66 tahun, dengan tersangka tersama Wildan. Wildan ini adalah anak kandung dari ibu Rohani. Kalau dari kronologis yang kita peroleh, Wildan sebelumnya meminta uang kepada ibunya yaitu Bu Rohani dan saat itu memang orang tuanya tidak ada uang. Sehingga karena posisi di rumah yang bersangkutan tersangka langsung mengambil parang yang ada di sana. Langsung mengayunkan parang tersebut ke bagian belakang kepala atau leher dari Bu Rohani. Dan saat itu juga Bu Rohani jatuh tersungkur kemudian meninggal. Dan pada saat itu Wildan melarikan diri, sempat melarikan diri ke arah ladang. Polisi beserta warga masyarakat ikut mengejar dan akhirnya tertangkap oleh anggota kita, Polsek Siabu dan Pores. Kemudian kita bawa korban sekaligus tersangka ke RSUD, Madina. Dan saat ini sudah berada di Pores Madina. Ada dugaan awal yaitu bahwa si pelaku ada yang menyebutkan ada kekurangan mental atau psikologi tergantung. Itu sedang kita bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk memastikan psikologisnya apakah dia di GJ atau tidak. Yang kedua terkait yang bersangkutan juga ada indikasi sering meminta uang untuk beli minuman keras ataupun membeli narkoba. Itu akan kita bekerja sama dengan saat narkoba dan BNN untuk memastikan kondisi yang bersangkutan apakah dalam pengaruh obat-obatan atau narkotika. Pasal yang dikenakan pasal 338. Kaitan pengalian dan bukan orang meninggal dunia. Ancaman hukuman sementara itu sekitar 15 tahun. Pelaku sendiri sebenarnya sudah ditahan di mana? Kali ini ada di Pores. Sedang kita lakukan pendalaman oleh saat reskrim Pores Madina. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 338 ke UHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!